Bang, ada yang juga sih bang, apa rasa khawatir juga deg-degan nih mendekati pahkiran istri juga nih? Iya, deg-degan juga tapi bapak ada senang. Persiapannya apa aja nih bang, apalagi istri sedang hamil? Ya, lebaran sih, bapak kan ngalamin lebaran sama keluarganya baru pertama kali ya punya istri kan nih. Maksudnya secara normal lah ya. Baru tahun ini ya, ya paling standar aja persiapan pokoknya ya tuntutan bapak kayak, opor, ayam opor, lontong, ketupat, kayak gitu-gitu aja lah. Kebetulan kan Mertol udah siapin, tapi sih udah bikin kue. Oh, gitu lah bang? Ya, bikin kue, apa tuh udah alhamdulillah. Cuma yang kita sedihin ini kan, kita gak bisa jalan-jalan sama keluarga itu doang. Ya, paling kita ngumpul di rumah aja lah. Emangnya kemana biasanya bang, kalau lebaran itu, kalau gak ada corona gitu kemarin-kemarin? Ya, paling emang kita kepengen ajak. Yang terpenting maka sekarang kita mau ngajak istri sama anak jalan-jalan aja lah. Kemana, kayak gitu, aku mau ke Bandung, kemana kan. Ya, cuman kan yaudah. Akhirnya kita ngikutin aturan pemerintah aja. Enggak kemana-mana lah, di rumah aja. Udah beliin baju lebaran bang buat istri? Atau emas perhiasan gitu? Enggak lah, soalnya perlengkapan apa ini semua yaudah ini. Apa? Istri yang urus. Tapi ada request gitu mungkin bang? Enggak, gak pernah. Udah istri aja, bapak gak tau-menau malah sekarang. Pokoknya kita tahu. Lebaran, jalan normal, baik, udah gitu lah. Artinya udah kasih THR ya bang ke istri? Udah lah, udah tuh urusan istri lah. Sumpah, kalau untuk peralatan jadi bayi ya, setiap apa bang? Alhamdulillah, udah persiapannya tuh untuk bayi kan masih ada yang buka sisa kakaknya tuh yang emang gak kepakai. Jadi, tinggal nambah-nambahin aja lah, alhamdulillah. Malah besok kan udah mau check up dulu dia kumah sakit ya kan. Ya, mudah-mudahan sih kita doain ya lahir normal ya kan. Pengen istri sih normal. Tapi ya gimana nanti lah. Perkiraan lahiran kapan bang rencana istri? Kalau denger-dengar kan kita masuk paling habis lebaran, jatuhnya bulan Juni. Belum tinggal ya, insya Allah. Tapi berharap normal ya bang, bukan sehat? Ya, istri berharap normal itu. Ya, bapak sih gimana yang baik lah. Yang penting kita doain kan supaya anak sama istri sehat. Gimana bang, dekati hari ha, apakah makin manja atau apa istri bang? Ya, makin apa ya? Kolokan banget. Ya, perlu perhatian, macem-macem lah. Cuman kan kita lagi kondisi kayak kerja kayak gini kan kadang-kadang gak bisa 100% fokus. Malah kita fokus pekerjaan. Bukan gitu. Per motor keluar disini. Bang, ada yang juga sih bang, apa rasa khawatir juga deg-degan ini mendekati pahkiran istri juga nih? Ya, deg-degan juga, tapi bapak ada senang juga. Karena kan kita lihat dari kondisinya sih, kalau banyak yang ngeramal tuh, banyak yang ngeliat kalau kayaknya laki gitu kan. Ya, mudah-mudahan laki lah. Kalau misalnya ada perempuan ya gak apa-apa. Tapi emang bapak-bapak mengharapkan laki-laki? Pengennya, istri juga gitu, pengen biar sepasang katanya. Kayak gitu. Udah siap-siaga dong bang artinya? Alhamdulillah udah siap 100% lah. Berarti ini kemarin baju-baju bayi pelatangnya beli, berarti kebanyakan warna-warna cowok nih bang, kayak biru gitu. Iya, kayaknya gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan ini lah. Apa sih? Mudah-mudahan sehat aja lah. Untuk nama sendiri udah ada persiapan bang? Nama udah ada, tapi masih kita rahasiain. Tapi ya ujungnya tetaplah bitwi. Nama kakek ini. Tapi istri ada yang ngidam-ngidam aneh gitu juga gak sih bang? Kalau yang sekarang ini lebih santai sih ya. Kalau yang anak pertama kan malah bopak yang ngidam. Mula sakit, maunya makan nasi kebuli. Kalau sekarang malah enjoy aja istri, nyaman-nyaman aja. Tapi ya cuman makannya pengen daging-daging aja ya. Hobinya nampung-nampung, bisa makan nongkrep-nongkrep gitu loh kayaknya. Jadi pas ngidamnya kayak daging deh. Ya kan biasa kalau kata orang kalau makan kebanyakan daging ya anaknya latih. Terakhir bang, bikin doanya bang untuk sekarang juga buat tebaran bang? Ya kita doain bopak dan keluarga kecilnya sehat walpiat, dibeli keberkahan, dibuka pintu-pintu rezeki yang lebih baik lagi. Biar kelahiran tahun ini ibu dan anaknya sehat.